Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Hai apa itu yuk jawanya dinosaur rosa gajah sing harimau yuk kita lihat teman-teman ini adalah mainan anak-anak zaman dulu ya seperti ini mainan tanah ya kita lihat ya iya bisa berenang nggak itu dulu saya waktu kecil ya mainannya tanah seperti ini teman mainan tanah rumah-rumahan memang yang penting setelah bermain harus cuci tangan yang bersih pakai sabun ya teman-teman Wah banjirnya bisa berenang tak itu gajahnya itu pokoknya jangan takut dalam bermain jangan takut kotor yang penting tetap jaga kebersihan setelah selesai bermain cuci tangan pakai sabun seneng bikin kebun binatang ini namanya kebun binatang mainan kayaknya udah jarang anak-anak zaman sekarang mainan seperti ini ya mainan tanah kalau di tempat kami ini memang lingkungan masih lingkungan kampung teman-teman masih tanah di mana-mana kalau lingkungan kota sudah jarang ya Wohoh siapa harus hanya dapat minum ya kalau disini penggelam tak itu yang mana ya binatangnya itu enggak sabar tenang aja ya kita lihat dari dekat temen-temen sambil bercerita dong temen-temen yang ini lagi dinosaurnya yang lah din din dinosaurus dinosaurusnya lagi mau lagi minum lagi minum kok enggak pakai gelas minumnya enggak kan enggak punya tangan enggak punya tangan yang disini bukan tangan yuh yang ini gajahnya lagi mau berenang senang tak gajahnya berenang ini lagi mau di tempat yang dalam Hai uh jadi yang dalam lubangnya tapi kalau dinosaurus itu enggak selututlah dinosaurus kalau gajah sebadan iya dinosaurus makannya apa daging daging bukan sosis bukan itu kesukaan bukan roti bukan lagi yang tuh macan bukan masih mau hari mau yang ini lagi ngelak rusak mau makan yuh ah bahayu rusaknya mau dimakan sama hari mau dimasak dulu tuh tak Pak Pak Alif kelas berapa sekarang sekarang umurnya 6 tahun baru masuk kelas satu teman-teman pertama yang ini dalem-dalem-dalem-dalem-dalem ada yang tembok ini awalnya yang habis aku makan ya ini adalah mainan anak-anak ceman dulu ya seperti ini mainan-mainan tanah seperti ini bikin rumah-rumahan bikin mainan dari tanah saya dulu pun juga kecilnya juga seperti ini teman-teman menang mainan tanah hujan-hujanan ya nggak papa ini untuk mengeksplor mengaktualisasi diri biar puas ya masa kecilnya biar puas nggak papa dengan mainan-mainan sederhana yang penting puas daripada cuma mainan di kamar aja nggak pernah kena sinar matahari anak-anak kecil cuma mainan HP aja itu malah tidak merangsang kreativitas perkembangan otak maupun kreativitasnya ya cuma ngeliatin HP aja anak nanti tumbuh jadi pasif pasif itu kebalikan dari anak yang aktif atau anak yang kreatif ini seperti ini biar puas biar kena sinar matahari panas nggak papa yang penting sehat ya daripada cuma mainan HP oke ayah lebih suka halif mainan seperti ini eh mainan hewan-hewan seperti ini nggak papa ini malah bagus waktunya ngeliat HP boleh tapi dibatasi ya jangan terus-terusan jangan ketergantungan ngeliat HP lebih baik mainan seperti ini mainan tanah ini oke teman-teman ya kita tunggu halifnya lagi ngisi air teman-teman wah itu di binatangnya ya adik-adik semua jangan mainan HP terus jaga kesehatan sudah halif ayo ini mau pamit teman-temannya ditutup dulu pamit dulu sama teman-teman ditutup dulu pamit teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kapan-kapan jumpa lagi teman-teman gila nggak puh kita jumpa lagi teman-teman wah banjir nih kasian binatangnya ini tadi ngerti iya ya ya weh dadah dulu sama teman-teman dadah ya 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 selamat menikmati